Waktu terbaik untuk berinvestasi dalam kriptokerensi Waktu terbaik untuk berinvestasi dalam kriptokerensi adalah sekarang. Sementara harga Bitcoin adalah investasi yang menggiurkan, sebagian besar mata uang kripto telah rata atau hilang sama sekali. Ini berarti bahwa investasi awal Anda bisa berakhir nol. Selain itu, Anda mungkin tidak pernah tahu kapan harga kriptokerensi ini akan naik atau turun. Selain itu, tidak ada cara untuk memprediksi harga masa depan mereka. Namun, ini seharusnya tidak membuat Anda putus asa. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat alokasi portofolio Anda sebelum melakukan investasi apapun. Meskipun Anda harus mengalokasikan persentase tertentu dari portofolio Anda ke kelas aset tertentu, ada banyak alokasi yang dapat diterima. Jika Anda berada di luar batasan ini, Anda harus menyeimbangkan kembali investasi Anda. Selain itu, Anda harus ingat bahwa sebagian besar kriptokerensi tidak memiliki korelasi dengan kelas aset lainnya. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa Anda harus berinvestasi dalam kriptokerensi tertentu. Ada banyak manfaat dari berinvestasi dalam kriptokerensi. Meskipun ini adalah investasi baru, itu sudah ada sejak lama. Dengan demikian, tidak mudah untuk membuat prediksi, dan Anda harus menginvestasikan hanya apa yang Anda mampu untuk kehilangan. Seperti halnya investasi lainnya, Anda harus mengikuti arah pasar dan tetap berpegang pada investasi konvensional. Penting untuk diingat bahwa Anda hanya boleh menginvestasikan apa yang Anda mampu untuk kehilangan. Terlepas dari jenis kriptokerensi yang Anda pilih, perlu diingat bahwa berinvestasi dalam kriptokerensi tidak boleh menjadi satu-satunya sumber pendapatan Anda, seperti halnya investasi lainnya, berinvestasi dalam kriptokerensi bukan untuk semua orang, dan Anda harus tahu apa yang Anda lakukan. Ada risiko yang terkait dengan pasar dan tidak ada gunanya mempertaruhkan semua uang Anda. Jadi, pastikan untuk menginvestasikan hanya apa yang Anda mampu untuk kehilangan dan tetap dengan investasi konvensional. Nilai mata uang kripto sangat fluktuatif dan Anda harus bersabar jika ingin menuai manfaatnya. Ada beberapa cara untuk berinvestasi dalam kriptokerensi dan mempelajari cara melakukannya dengan aman. Kunci untuk berinvestasi dalam kriptokerensi adalah diversifikasi. Karena pasar kriptokerensi sangat fluktuatif, penting untuk memiliki portofolio yang terdiversifikasi. Jika Anda tidak yakin berapa banyak kriptokerensi untuk diinvestasikan, Anda harus menggunakan berbagai jenis investasi yang berbeda. Sementara harga Bitcoin bisa naik dalam jangka pendek, itu bisa turun dalam jangka panjang. Waktu terbaik untuk berinvestasi dalam jenis mata uang ini adalah setelah Anda memutuskan apa prioritas Anda. Bagian terpenting dari berinvestasi dalam jenis mata uang ini adalah mengetahui apa toleransi risiko Anda. Meskipun ada banyak risiko yang terkait dengan investasi dalam mata uang kripto, itu sepadan dengan risikonya. Anda harus memahami semua risiko dan manfaat sebelum mengambil keputusan. Jika Anda baru mengenal jenis investasi ini, Anda harus hati-hati memeriksa risiko yang terkait dengannya. Tidak disarankan untuk mengandalkan kesuksesan kriptokerensi. Sangat penting untuk memiliki strategi yang didukung oleh aset keras dan arus kas. Bahkan jika Anda yakin dengan investasi Anda, Anda harus selalu menginvestasikan sebagian kecil dari total portofolio Anda dan menghindari yang paling berisiko.